Setelah direkan, kemudian didistribusikan, dijual, dan kemudian si pelaku ini juga yang menawarkan kepada pelaku-pelaku lain. Komoris Habanara Selamata ini terkendam kegiatan press release pengukapan jaringan internasional. Kemudian didistribusikan, dijual, dan kemudian si pelaku ini juga yang menawarkan kepada pelaku-pelaku lain untuk dipergunakan oleh pelaku lain, si anak ini sebagai objek untuk pelampiasan pelaku-pelaku dewasa lainnya. Jadi untuk di luar negeri saja menggunakan platform Paypal, itu dijual dengan harga 50-100 USD. Dan untuk di Indonesia sendiri, itu dijual sampai harga 300 ribu. Jadi kalau kita hitung ada ribuan konten, video, dan foto, maka yang sudah didapatkan si pelaku ini adalah ratusan juta rupiah. Jadi komunikasi antara komunitas mereka, dan itu bukan hanya orang Indonesia saja, ada orang luar. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.